Malam ini gue nemuin masalah dikit nih Tadi malam, Bandar Lampung mati-mati lampu lagi hujan, deras Cuaca dingin dari jam 12 malam sampai jam 7.30 pagi Gue udah gak kasih makan sih, tapi tadi sih gue kasih makan sekali, gak gitu nafsu Nah, barusan ini gue coba cek, jam 9 malam Cagoe-goyang panjang ini nih, dan beberapa ikannya flashing-flashing sangat sering, hampir 20 kali lebih Halo, selamat datang kembali di Derian Stikoy 89 Ini ikan gue malam ini, karena tadi malam habis diguyur hujan dari jam 12 malam sampai jam subuh Sampai pagi malah, jam 7, gue puasain nih hari ini Tapi gue menemukan mereka flashing-flashing tuh, flashing satu ya, cagoe-gue Ini kohaku tadi sama Showa juga Gak tau nih kenapa nih, apa karena pH yang berubah Jadi mereka stress Atau ada parasit Atau karena cuaca dingin ya Karena salah satu penyebab ikan koi flashing juga Cuaca dingin juga bisa Oh, aku go flashing tuh barusan Bisa juga tuh, cuaca dingin, pH air yang swing berubah drastis Atau parasit ya, bikin mereka gatel gitu Ini mereka flashing-flashing Intinya ikan koi flashing-flashing itu tanda-tanda satu Yang paling mungkin adalah, tuh, flashing tuh Adalah, gatel barusan mereka Tuh Yang kedua Ya Ada parasit Tuh, parah banget nih flashing-flashingnya nih Jadi malam ini gue mau puasain Ini lagi gue kurangin air Ya Memangin agak banyak gue mau kurangin Lalu gue mau kasih obat, lo kasih stop Tiga tutup botol aja Gue puasain nih Sampai dua, tiga hari ke depan Nah, ini ketika gue kasih obat Nanti pompanya gue matiin Tinggal hidup aerator aja Sekitar 4 jaman Jadi nanti jam 12 malam Baru gue hidupin lagi pompanya biar hidup Ini habis gue kuras ini Gue matiin pompanya Gue isi deh air baru Pake air selang ini Tuh, flashing-flashing gitu tuh Kalau nanya gue Udah lama nih kan, gue gak begini nih Ini dalam waktu 5 menit tadi gue di kolam Cago itu gue liat udah hampir 10 kali flashing Kohaku gue Udah hampir 5-7 kali flashing Jadi cukup waspada nih gue Nah tuh, flashing tuh yang gede Kohaku Gue harus waspada juga nih Ada apa nih Kalau kutu sih Harusnya enggak ya gue yakin Karena Kan baru Berapa hari lalu Sebelum ikan koy Gue yang baru masuk kolam ini Udah gue kasih obat kutu Tiga saset pake kutu blast Nah tuh Parah banget ini Tuh Gue akan Observasi sih malam ini Yang pasti Gue nunggu sampai besok Besok akan gue coba angkat Takutnya juga jamur nih serangan Ini lagi musim pancar roba gini Emang cukup unik ya Karena kota gue Untuk informasi aja Bandar Lampung Kemarin kan panas tuh Nah baru 6 hari ini Cuaca dingin Dalam arti panas Tapi Anginnya dingin Kalau baca BMKG berita Katanya karena Ada angin dari Australia Jadi emang angin kita dingin nih Tuh Fleshing-fleshing terus tuh Jadi ikan gue kayak pada Gak nyaman Cukup mengerikan sih Gue udah lama nih Ngelet ikan gue sepanik Dan se Fleshing-fleshing ini Fleshing itu temen-temen Buat yang belum tau ya Bukan ngajarin loh Mungkin baru ada yang Belajar soal merawat ikan Fleshing itu ikan gue itu kayak Gatel-gatel gitu kayak Ngebalik-balikin badannya Disebut fleshing Karena ketika dia badannya begini kan Badan yang bawah kan mengkilat ya Jadi fleshing Itu Gue kurangin lumayan banyak nih Tuh Ke gue-gue ini sih yang paling parah Tuh Ketara gerakannya juga Gak normal Mama Tolong mah pegang ma Gue mau ngasih obat ma Ikan kita parah nih Fleshing-fleshingnya nih Cago ya udah hampir 20 kali nih Itu mau gue cindul ya Tekan terus ya Air juga agak hamis Agak hamis Parah mah fleshingnya Ya iyalah orang hujan begitu ya Iyi Bismillah Kabar ya woi, apa ini woi? nah parah banget ini durasinya, jadi parah parah banget nih mungkin juga gue suka gue kasih ini nih buka stop ya, untuk jaga-jaga salah mas, yang paling parah nomor tadi kagoy, parah banget iya ini agak bau nih iya yang kedua, loh tuh karaksi juga tadi nomor 2 paling parah, waktu kita yang gede-gede 2 bukit lalu soa tadi gue lihat satu, itu botol dua tiga empat teh apa kabar ya ma? hmm aduh iya tuh nah, udah lah kalau gue ini bukan lebih baik, bukan di order parah, parah bener terik gue, nggak lama lagi tengah temen lihat mas, itu gue buat ini temen-temen, jadi gue kasih obat ini satu botol jadi kalau lo juga habis hujan relatif lama dari malam sampai pagi atau jam berapa pun, tapi lebih dari 3 jam 4 jam hujannya deras atau awet udah pasti tuh deh pH air berubah suhu air berubah drastis sama lebih dingin ya gue nggak nyalain suhu sekali lagi tapi yang pasti hmm itu salah tuh penyebabnya tapi kalau di luar itu ternyata ada parasit dan lain-lain lo gue nggak tau deh karena ini juga udah malam, besok gue mau coba siang atau sore angkat ikan kayak jaringan ini, gue periksa yang kita harus waspadain atau jaga-jaga adalah jamur karena perubahan cuaca itu juga bisa ngebuat ikan gue jamur itu tumbuh kalau ada jamur bahaya banget, apalagi jamur insang itu killer banget silent killer ya, jadi nggak kelihatan padahal kayak belum jamuran, tapi ternyata insangnya udah jamuran itu ya teman-teman sampai jumpa di konten berikutnya besok, akan gue coba cek ikannya hatu-hatu yang pada hujan-hujan semua, pada hati-hati ini tuh tuh apa apa ini apa yang ada yang menutupi kematinya itu ya jadi makin mudah ya, aku mau tambahin garam hmm, cago itu parah iya parah, cago yang serem pak sebelum pak me tambahan nih, gue ada stok garam sebenarnya kurang banget ya, gue udah nggak beli garam yang karungan 50kg, ini gue ada stok garam 1kg, itu 3kg, sebenarnya kurang banget, harusnya gue perlu minimal 10 bungkus, 10kg untuk kolam gue yang 21 ton ini, cuma nggak apa-apa deh untuk informasi aja, garam dikampulin dengan obat, masih aman ya ya, kan terapu lebih kurang ya, kan terapu lebih kurang alright, aku bisa tulis aku bisa tulis waktu yang beliau ada yang sudah tulis, aku tau wang 2 ribu Terima kasih Ikan gua pada gelisah banget nih Gelisah banget Karena pompa udah gua matiin tuh Udah gelisah flashing flashing lagi Udah berapa tahun nih Gak pernah begini nih Jadi gua agak takut juga nih waspada Teman-teman Terima kasih ya sudah nonton Dorian Jangan lupa subscribe, like, and share ya Doakan kami bisa naik haji sekeluarga ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh